Pertama kita Kita udah ikan lebih masalah Impe Impe Barangkali untuk Kita di Suku Kelut, Suku Alas Kemudian Suku Batak Barangkali nalat nau Beda Karena meni di Karu Impal Di Batak Jadi Yang kita katakan Impe Anak Dari Saudara Mak laki-laki Anak dari saudara ibu Yang laki-lakinya Jadi Saudara ibu Yang laki-laki Ini disebut Mamo Kalau saudara ibu Yang laki-laki ini Kandung Yang paling tua Disebut Makni Yang nomor Duanya Makna Yang nomor Tiga Maklang Selanjutnya Yang nomor Empatnya Makmeng Yang nomor Makni Makna Maklang Makmeng Yang kelimanya Makpun Kalau masih ada lagi Barangkali Sampai tujuh Laki-laki Atau lapan Laki-laki Itu ada yang Makmengnya dua Makmeng Makmeng satu Makmeng dua Atau biasa Kita di Kelut Makmeng Makmeng Lut Makmeng ketek Apun Apun lun Apun tek Ini biasa Ini Saudara Laki-laki Dari mama Dari ibu Kemudian Anak Dari Makndi Dari Makngah Maklang Makmeng Makpun Baik Laki-laki Maupun perempuan Ini dikatakan Impe Impe Waktu Anak laki Anak Kemudian Kita Dari 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 satu keluarga Anaknya Laki-laki Kemudian Anak dari Saudara Mamaknya Yang laki-laki Tadi Laki-laki Juga Itu disebut Senino Impe Senino Impe Waktu Anak Beru Anak Mandi Tadi Turang Impe Waktu Senino Ini Sabih-sabih Sejenis Anak Laki Anak Laki Yang Setingkat Ini Kata Senino Emang Penjelasin Agak Anu Cita Dua orang Bersaudara Sama Sama-sama Laki-laki Punya Anak Keduanya Laki-laki Keduanya Ini dikatakan Senino Senino Senempung Waktu Kakak Beradik Laki-laki Dua-duanya Ini dikatakan Senino Kandung Kemudian Laki-laki Satu Keluarga Yang Satu Laki-laki Yang Satu Perempuan Yang Laki-laki Ngatakan Bahwa Anak Bruno Turang Turang Waktu Sesabih Anak Beru Senino Itu Sejenis Senino Mende Satu Ayah Satu Ibu Sejenis Laki-laki Dua-duanya Senino Perempuan Dua-duanya Senino Tapi ketika Laki-laki Dan Perempuan Ini dikatakan Turang Meturang Si anak Laki Meturang Bahwa Anak Beru Anak Berupik Meturang Bahwa Anak Laki Ini Barangkali Mende Di Alas Di Di Karuk Mungkin Mudah Dimahami Karena Kita Satu Rumpun Jadi Anak Dari Saudara Ibu Yang Laki-laki Ini Impih Seluruh Impih Bagi Dikana Sebalik Anak Saudara Ayah Yang Perempuan Saudara Ayah Yang Perempuan Adik Kakak Ini Meninu Saudara Ibu Ibu Laki Laki Mak Nih Mak Nih Mak 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 Mimp Mak Pun Kalau Saudara Ayah Yang Perempuan Yang Paling Tua Yang Nomor Dua Yung Nih Yung Alang Yuh Am Yuh Apun Sama Juga Proses Dengan Yang Mak Nih Tadi Kalau Memang Orang Ini Lebih Dari 6 Sampai 7 8 Orang Ada Yang Satu Sebutan Itu Mak Melun Mak Meng Ketek Mak Pun Melun Mak Ketek Jadi Seluruh Anak Dari Saudara Ayah Yang Perempuan Disebut Impe Untuk Impe Kemudian Untuk Yang Dikatukan Pemamuan Seluruh Turang Dari Mak Baik Sewali Maupun Waktu Istilah Kita Keluat Karung Belah Mak Mende Kita Turang Sewali Di Kena Geren Mak Mamo Sewali Mende Mamo Karung Tapi Saudara Ibu Yang Laki Laki Baik Sebelah Ayahnya Maupun Sebelah Ibu Dari Ibu Tetap Pemamuan Tapi Yang Paling Berprioritas Pemamuan Yang Prioritas Jadi Adalah Mamu Sewali Ngun Mak Misalnya Kena Kena Dua Laki Laki Bersaudara Yang Laki Laki Pertama Anaknya Perempuan Yang Anaknya Perempuan Kemudian Ada Adiknya Laki Laki Kemudian Di Saudara Ayahnya Ada Juga Laki Laki Ini Kelompok Ini Geren Pemamuan Mamo Suali Mak Ini Mau Prioritas Artinya Yang Paling Depan Di Ini Sekalipun Dari Mamo Yang Dibelah Mak Maksud Anak Kakak Anak 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 Maksudnya Mak Maksudnya Mak Mak Ini Dari Maksudnya Maksudnya Anak Anak Laki Anak 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 Terlibat Terlebih Pemamuan Namun Yang Paling Depan Pemamuan Yang Sewali Dengan Ibu kemudian istri dari pemamu istri dari yang dikatakan puhun yang dikatakan puhun menemamu segala bentuk kegiatan maka dirui rumah ngatakan buah imam ngatakan buah cik ngalong macam-macam yang berat-berat pemamu anak laki tapi untuk urusan di rumah polinakan, medakan, lagu guli berginahan, pagi buat polinakan kuning, megang segala macam itu puhun nanti segala pekerjaan yang di rumah yang di dapur ini puhun yang mengendalikan sedang sementara pekerjaan yang sifat di luar yang menyangkut dengan orang banyak ini biasa pemamuan yang yang kerjaan yang mekerja ini berarti ngulet pembagian-pembagian tugas jadi diantara pemamuan dengan puhun sebagai istri dari pemamuan ini nah kemudian dari impi yang kita sebutkan ini ini yang impi-impi yang merupakan perpanjangan tangan dari pemamuan untuk mekerja di pandai yang ngedang cemburi ini kan ini yang atur jadi mamu itu tadi menintahkan nakkan dua dandang yang tamu itu mengamat hari misalnya lagi kulaskan kepolikopi dua batalam teh sebuah talam misalnya tamu itu tak pajar hari jadi mamu itu tadi ngatuhkan impi yang makan manok di pandai ini karena yang makan manok di pandai ini anak ini pemamuan ini maka tadi merintah tadi menyerokkan kak ini yang kerja ngalung pinggan ngidang segala macam menyiapkan sesuatu jadi kak yang ini baik nakat untuk guli untuk guli barangkali yang perimpin anak bro yang mendakan dipanding sekolah yang kopi segala macam ngalung pinggan leguh untuk ngatuh karena kak ini bekerja sama menurut kak ini menurut bidang pekerjaan masing-masing apa yang anak laki apa yang anak bro makanya yang kak manok bagi yang kucerak kak ini bina lak nangih hidu ya berpualian ya pemamuan yang dipidu misalnya kami nak biar rokok mandi nak biar rokok makna kami harus mukup depannya harus dengan es misalnya jadi pemamuan di pualian pemamuan baru mengkusik dengan pualian suang itu ini beringinan kita ke kenuri guli barangkali agak harat kak mengan kak dia yang betul persediaan dia yang betul dia yang kerja kan mencari pemamuan pagi hari perlu ikan ya perasa aku tinggal 10 kilo nari perlu baru pemamuan kusik dengan pualian ikan nanti kurang perlu 10 kilo nari pualian 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 yang boleh kipeng untuk cari ikan 10 kilo pualian yang cari ikan anun 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 do makanya nyerahkan berpualian dikatukan ulang serah-serah sesiku artinya diserahkan tapi nak percayu jadi nalas sinkron kerja tapi memang serahkan kepada pemamuan percaya penuh terhadap yang apaan pribadi yang kita pakai untuk melompong pembiayaan gini kilo kilo